Dan ternyata kalau diingat-ingat, mirip banget guys dengan sosok Dita Karang. Setelah mempertimbangkan dan menjalani diskusi panjang dengan member Sherry Ballet, diputuskan aktivitas grup resmi mereka berakhir pun mengaku pernah dimarahi oleh Yuno dikenakan gagal menyapanya dengan baik. Siapakah Yuno yang mengatakan semua orang perlu melakukan apa yang dikatakan? Hai semua, saya Syul Kim. Selamat datang kembali di channel Youtube saya. Guys, yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak bebek kaca nih? Entah itu karena akan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Walaupun, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop News. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang bagaimana Dita yang diisukan akan tampil di Pikmi Trip. Wow, 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 wow. By the way, buat teman-teman yang belum tahu, My Way Package Season 2 Pikmi in Bali akan menjadi program British Show Korea terbaru yang menarik untuk diikuti. Seperti judulnya, program ini melakukan syuting di Bali, Indonesia. Program ini diketahui merupakan acara pariti, di mana proses perjalanan para kotesa ditentukan oleh pilihan pemirsa secara real time. Para pengisi acara akan melakukan misi yang sudah ditentukan berdasarkan voting tersebut. Wow, menarik. Beberapa misi yang dilakukan adalah seperti jalan-jalan, kuliner, menikmati budaya lokal, hingga mencoba aktivitas seru di Bali. Dan bahkan kita juga bisa memantau dan ikut voting, guys, melalui akun at pikmitrip underscore official dan at iwornmedia underscore official. Dan diketip dari My Daily, ternyata Pikmi in Bali juga akan menampilkan keluarga kerajaan yang jarang dilihat, termasuk pesa pribadi untuk keluarga bangsawan Indonesia dan destinasi wisata yang direkomendasikan. Wow, menarik juga ya. Dan Yerobun, dalam program ini akan ada 4 pemain baru yang akan tampil. Mereka antar lain adalah yang pertama, Kim Hyoyeon atau Hyoyeon SNSD, kemudian Yoon Bo Mi Eping, lalu Im Nayong XIOI, dan juga Cho Hee. Dan Yerobun, selain 4 bintang terkenal ini, ada juga spekulasi bahwa dita karang itu juga akan tampil dalam program tersebut. Spekulasi ini muncul usai pimpitrip melalui Instagramnya pada tanggal 22 April yang lalu, itu mengunggah rails yang menampilkan seorang wanita dengan wajah di blur. Namun nih, meskipun wajahnya di blur, kalau kita lihat dari perawakannya nih, terus dari gaya rambutnya, itu kayak familiar gitu. Kayak pernah lihat gitu. Dan ternyata kalau diingat-ingat, mirip banget guys dengan sosok dita karang. Dan Yerobun, coba mari kita simak ya, seperti apa isi videonya. Oh, pick me. Oke, suaranya dibuat kayak suara chipmunk gitu ya. By the way, usut punya usut, wanita yang ada di dalam video ini mengatakan seperti ini guys. Saya akan memperkenalkan Bali pada kalian. Nantikan saya ya. Dan di bagian caption, mereka misalkan seperti ini. Coba kita baca. Bali Yoheng atau Bali Trapel. Saya akan menunjukkan Bali yang belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Wow. Pick me trip di kartu tersemunyi Bali. Ya, royalty. Perjalanan unik hanya mungkin terjadi karena Anda adalah bangsawan. Perjalanan ini tidak biasa. Jika kalian penasaran dengan hidden cards kami, ini yang dimaksud dengan hidden cards, kartu tersemunyi mereka, follow akuresmi kami sekarang juga. Kita tunggu saja identitasnya terungkap. Jangan lewatkan tips perjalanannya ke Bali. Perjalanan mereka di Bali dibuat berdasarkan suara Anda. Sekarang ikuti akuresmi atpingmitrip underscore official dan selamat mengikuti perusahaan produksi bersama at iwantmedia underscore official. Berpartisipasilah dalam penggunaan suara real time dan terima banyak hadiah. Oke, teman-teman. Jadi, seperti itu lah bagaimana isi postingannya. Dan guys, seperti yang diketahui, Dita juga merupakan salah satu warga asli yang memiliki darah ningra di Bali. Sampai saat ini memang belum dikonfirmasi apakah Dita nanti akan menjadi salah satu case dalam acara tersebut atau hanya sebagai panelist saja. Di lain sisi, berdasarkan info dari idntimes.com, proses syuting program Pick Me in Bali baru dimulai pada tanggal 21 April 2024. Potret para pemain saat berangkat ke Bali melalui bandara internasional Incon Pool sudah mulai beredar di pemerintahan hingga sosial media. Rencananya program Pick Me in Bali dijawabkan akan tayang pada akhir Mei 2024 namun hingga kini belum ada tanggal pastinya. Program ini nanti akan tayang di KBS Joy. So, mari kita nantikan saja ya, teman-teman. Dan nyuruh bun, kita akan masuk ke informasi yang berikutnya. Ini mungkin adalah informasi yang buat kalian sebagai penggemar itu sedih. Jadi, kabarnya itu adalah tentang bagaimana Cherry Ballet yang bubar. Cherry Ballet adalah girl group yang merangkotakan 7 orang yang debut di bawah naungan FNC Entertainment. Awalnya, girl group ini merangkotakan 10 orang nih, guys. Mereka itu debut pada tanggal 21 Januari 2019 dengan single album yang bertajuk Let's Play Cherry Ballet. Nama group ini mewakili konsepnya yang didefinisikan oleh dua gambar berbeda yaitu Cherry dan Ballet. Cherry menandakan keindahan mereka sedangkan Ballet melambangkan energi mereka. Dan baru-baru ini kita mendapatkan kabar yang tak enak dari Cherry Ballet belum sampai 7 tahun menitik karir. Cherry Ballet kini dibubarkan. Kabar yang menunjukkan ini disampaikan oleh agensi mereka yaitu FNC Entertainment pada tanggal 20 April 2024 yang lalu. Ya, walunggahan FNC menuliskan seperti ini. Halo, pertama-tama kami berterima kasih dengan tulus kepada Lulat yang mencintai dan mendukung Cherry Ballet. Di sini, kami akan menyampaikan berita mengenai aktivitas grup Cherry Ballet. Setelah mempertimbangkan dan menjalani diskusi panjang dengan member Cherry Ballet yaitu Hyeyun, Yuju, Bora, Jiwon, Remy, Cherin, dan Mai diputuskan aktivitas grup resmi mereka berakhir hari ini. Dan yurubun, dari sini para member itu memilih dua jalan yang berbeda. Yang pertama adalah mengakhiri kontrak eksklusif dengan FNC Entertainment atau yang kedua adalah menjalani kegiatan solo di bawah naungan agensi tersebut. Dan pada akhirnya, untuk Hyeyun, Jiwon, Remy, dan juga Mi itu memutuskan untuk mengakhiri kontrak. Sementara untuk Yuju, Bora, dan juga Cherin akan meneruskan aktivitas individu mereka sebagai artis di bawah naungan agensi FNC Entertainment. Kemudian, pihak agensi juga menyampaikan perminta maaf nih guys kepada para lulat dikarenakan menyampaikan kabar itu secara mendadak. Dalam stepennya, mereka menuliskan cinta dan dukungan yang kalian semua kirimkan kepada semua member sampai sekarang akan tetap tinggal di hati kami. Kami berharap Anda semua dapat memperhatikan langkah selanjutnya dari para member yang akan menempuh jalur baru di luar Cherry Ballet. Jadi, mohon dukungan hangatnya kepada para member yang memulai awal baru. Wow, jujur sedih juga sih mendengar kabar yang satu ini. Cherry Ballet itu merupakan salah satu girl group yang menurut aku sangat bagus banget. Mulai dari konsep, lagu mereka, para membernya apalagi. Para membernya itu full talenta cuy. Suara-suara mereka loh, kece banget. Emang sih, aku tuh nggak kenal semua membernya, tapi aku disini ngikutin beberapa membernya atau udah yang kayak aku kenal banget gitu loh. For example, kayak Hye Yun sama Bora. Aku kenalnya mereka itu pas mereka mengikuti program survival. Kalau Hye Yun kan dulu kalau tidak salah ngikutin produce 48 deh. Dan kalau nggak salah nih, dia juga berhasil masuk 20 besar loh guys. Kemudian Bora. Bora kalau tidak salah mengikuti program Ghost Planet deh. Dan sama kayak Hye Yun, dia juga terkenal dikarenakan bagaimana kemampuan vokalnya. Dan dia juga berhasil masuk 20 besar kalau itu. Ya nggak sih? Dan aku sepribadi ngikutin Cherry Ballet ya ketika ngelihat Bora gitu. Jadi ketika ngelihat Bora di program itu kayak langsung tertarik gitu. Ternyata lagu mereka asik ya. Easy listening ya. Konsepnya juga kecil loh guys. Tapi aku tuh agak kurang paham ya. Kenapa ya untuk girl group ini kayak emang sih banyak dikenal oleh orang gitu. Tapi menurut aku kayak mereka tuh seharusnya bisa lebih wow, lebih booming atau lebih banyak dikenal. Karena lagu-lagu mereka asik guys. Apalagi lagu yang na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Ada yang tau nggak judul lagunya? Kalau ada yang bisa nebak, komen ya di kolom komentar. Kalau kalian sendiri gimana nih? Dari lagu-lagunya Cherry Ballet, mana sih lagu yang paling kalian suka banget? Dan dari ketujuh member Cherry Ballet ini, mana sih yang kalian favoritkan? Ntar komen ya di kolom komentar. By the way, gimana karya sih kalian usah mendengarkan kabar yang satu ini? Pasti sebagai lulat atau penggemar sedih banget sih mendengar kabar yang satu ini. Siapa sih yang nggak sedih gitu lho? Grup apori kita lho guys, bubar gitu lho. Aduh, pasti sedih banget. Banyak apapun itu, kita doakan yang terbaik saja buat para member Cherry Ballet ke depannya. Semoga makin sukses dengan jalur yang dipilih. Amin. Pokoknya tetap semangat buat para member Cherry Ballet dan juga lulat. Keep fighting! Dan guys, untuk informasi terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana si AP, Exintop, yang baru-baru ini kayak membeberkan bagaimana dugaan perilaku dari Yunho di luar citra publiknya. Seorang mantan idol dari Boy Group mengunggapkan dugaan perilaku Yunho TVXQ di luar kamera. Di berbagai platform online dan juga outlet berita, penggemar pereaksi terhadap siara langsung terbaru dari ex-member Tintop, yaitu C.A.P. Selama siaran, ex-idol itu berbagi bagaimana pengalamannya dengan Yunho, yang terkenal dikarenakan citranya sebagai individu yang penuh semangat dan juga baik. Mengekspresikan keyakinannya bahwa gairah yang berlebihan dapat menimbulkan konsekuensi negatif, C.A.P. menyebut Yunho sebagai contoh bagaimana semangat yang berlebihan dapat merugikan atau berharap terlalu banyak dari orang lain dan mengarah pada kemunapikan. C.A.P. lantas memberikan sampel nih di mana Yunho itu diduga mengejeknya karena tidak melakukan latihan dengan serius meskipun ada pilihan bagi idol untuk mengadopsi pendekatan yang lebih santai selama dry rehearsals atau latihan kering. Ia pun berkata, bukankah anggota grupku dan Yunho berasal dari grup yang berbeda? Dulu aku bersikap santai saat latihan lalu apa yang Yunho katakan padaku? Wow, kamu melakukannya dengan baik akhir-akhir ini bersikap santai saat latihan dia mengejekku seperti itu. Ia pun mengaku pernah dimarahi oleh Yunho dikenakan gagal menyapanya dengan baik meskipun dalam situasi di mana penglihatan dari C.A.P. pada kala itu terganggu. C.A.P. lantas berkata, ada kalanya aku itu tidak bisa menyapa saat berganti pakaian di samping panggung ketika keadaan sangat gelap karena perlihatanku buruk jadi aku bahkan tidak tahu dia ada di sana ataupun tidak tapi dia atau Yunho itu langsung mengutukku dengan kata-kata kotor yang ekstrim. Dan menggambarkan sifat ketat dari latihan panggung C.A.P. menyarankan bahwa desakan Yunho pada komitmen penuh dari semua idol mungkin tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Dia juga menyebutkan contoh di mana Yunho dilaporkan memerahi banyak penyanyi saat latihan. Dia pun lantas berkata seperti ini guys saat ini ada kasus di mana pertunjukan musik dilakukan di luar negeri. Pada akhirnya semua orang berkumpul di panggung untuk menyanyikan sebuah lagu dan itu pun dilatih. Faktanya adalah anda itu hanya perlu bernyanyi pada saat itu di atas panggung. Sekarang lebih dari 100 penyanyi naik ke panggung dan semua orang bernyanyi dengan santai. Pada saat itu ia pasti sedang marah. Di panggung di mana semua penyanyi berada dia itu memarahi semua orang dengan mikrofon. Aku tidak menyukai orang itu. Kenapa aku tidak menyukainya? Sejujurnya aku itu bahkan tidak bisa menyapa dengan baik. Mengatakan Anyungasiyosombe seperti ini juga memerlukan banyak usaha bagi someone sebagai INFP atau sebagai seorang yang introvert. Anda mungkin tidak mengerti tetapi karena sapaan seperti itu saya sering dimarahi olehnya. Senang rasanya mencoba tampil sebagai pemuda yang saleh dan orang yang saleh dan mencoba mengajari orang-orang itu. Tetapi jika kamu ingin melakukan itu kamu juga harus menjadi orang yang benar bukan? Dan guys dalam catatan ini si EP itu mengkritik Yuno dikarenakan diduga merokok di area terlarang khususnya di toilet stasiun penyiaran sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Di belanjut ia berkata setiap kali dia merokok dengan tidak nyaman di toilet stasiun penyiaran tempat semua orang pergi tidak nyaman bagi junior untuk pergi ke kamar kecil. Dia selalu merokok di sana itu adalah area bebas rokok tapi serip selalu merokok di sana ops saya baru saja menelpon senior saya. Well teman-teman jadi sebetulah bagaimana story dari si EP dan setelah mendengarkan bagaimana story itu berikut adalah beberapa komentar dari netizen Korea mari kita lihat bersama-sama ya yang pertama ada yang komen kayak gini menurutku si EP tidak akan mengada dan begitu saja wow konde sungguhan merokok di area terlarang bisa dimengerti sih kalau orang-orang bisa kesal jika juniornya tidak melakukannya aku tidak menyapa mereka dengan baik tapi dalam kasusnya Yuno sepertinya setiap orang harus memberikan energi lebih dari apa yang mereka punya energi untuk diberikan setiap saat hanya demi dia aku hanya akan menunggu sampai kita mendengar dari sisi Yuno juga sih tapi ya ampun bener sih kita juga harus melihat dari dua sisi bukan hanya dari satu sisi dan lanjut kita baca lagi komentarnya Citra Yuno sudah pasti berubah bagiku sejak dia muncul di berita selama era COVID tapi aku tidak tahu kalau itu seburuk ini aku tidak aku tidak mempercayai orang ini 100% ya si EP seharusnya tidak menjadikan MBTI atau INAP miliknya sebagai alasan untuk mengatakan bahwa dia tidak menyapa orang lain dengan baik si EP juga punya masalah kepribadiannya sendiri sepertinya ya Tuhan merokok di tolut umum adalah yang terburuk merokok di tolut umum dimana dia berbagi tempat dengan ideal lain mengapa semua orang harus memberikan segalanya selama latihan kering siapakah Yuno yang mengatakan semua orang perlu melakukan apa yang dia katakan dan teman-teman kalau kau sendiri gimana nih pendapatnya akan hal yang satu ini nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar anyway cukup sekian ya guys untuk hari ini I'm Shilky Mpame dan aku juga minta maaf nih jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan sikap tindakan dan sebagainya I'm so sorry banget dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi nanti langsung aja ya koreksi di kolom komentar sampai jumpa dan selamat beraktifitas goodbye everyone